Mereka menangkap ikan hiu, bunuh dengan pisau, beberapa hari ketiganya tidak makan. Makan ikan hiu, dibelek perutnya, dari dalam perut keluar ikan hidup yang belum dicerna. Dimasukkan ke mulut, dan dinikmati, tapi tidak makan abis, menyisahkan sisa daging. Karena mereka tidak tahu harus berapa lama lagi di situ. Mereka bertiga adalah tentara Amerika di Perang Dunia II. Saat mereka terbang, tidak ada bensin dan jatuh ke laut. Mereka membuka perahu karet, menyelamatkan diri, satu perwira dan dua prajurit. Satunya Mike. Awalnya, kedua prajurit sangat senang, tertawa, tidak tahu bahayanya. Perwira hanya terdiam, ketiganya duduk di sisi berbeda. Mengecek 360 derajat, menunggu bantuan, ujian hidup. Tidak lama, melihat di atas ada pesawat. Mereka melepas baju, melambaikan tangan minta bantuan. Tapi akhirnya, pesawat tidak mendekat. Mereka beresin barang bawaan. Dua peluru, satu pisau, dan beberapa tali. Peralatan cukup banyak, tidak ada air, tidak ada makanan. Air laut tidak bisa diminum. Perwira bingung. Ia menyuruh kedua prajurit, untuk membuang sepatu. Jangan menambah beban di perahu karet. Malam harinya, mereka berjaga bergantian. Lihat apa ada pesawat lewat. Perwira merasa sedikit haus. Ia menyimpan urinenya, dan diminum. Esok harinya, Perwira mengeluarkan sebuah aturan pesawat. Mengikuti pendaratan dan posisi angin pesawat. Mereka hanyut ke pusat Hawaii. 1900 kilometer. Beberapa hari, tidak bisa hanya diam. Kedua prajurit ingin memancing. Mereka mengeluarkan peluru. Mengambil kawat di dalam. Digunting. Diikat ke tali. Jadi sebuah pancingan. Jadikan tang jadi pelampung pancingan. Gimana dengan umpan? Ia mengeluarkan syal merah dari leher. Pasang di pengait. Terlihat seperti daging. Mereka melempar pancingan ke laut. Apa bisa ada ikan terpancing? Tiba-tiba, pancingan mulai bergerak. Prajurit sekuat tenaga menarik. Pengait ditelan oleh ikan. Ini sinyal bahaya. Ada makhluk di laut yang lebih kelaparan dari mereka. Hari keempat. Matahari semakin panas. Wajah perwira terbakar abis. Tidak berhenti berkeringat. Ketiganya tidak berkata apa-apa. Berharap bisa makan sedikit. Beberapa hari. Mereka mulai berdoa. Berharap turun hujan. Di depan alam. Hanya berharap pada keberuntungan. Malam harinya. Turun hujan. Mereka bisa minum. Hari kedua. Siali di dalam laut. Menangkap ikan hiu. Membelek perut hiu. Ketiganya mulai makan. Ini makanan pertama mereka selama di laut. Baru selesai makan. Wajah Johnny berubah. Tidak sengaja membuang darah hiu ke dalam laut. Aroma darah memancing kedatangan hiu. Beberapa hiu mengepung mereka. Kalau menerkam. Mereka bisa jadi makanannya. Untungnya. Malam harinya. Hiu tidak ada. Tapi saat itu. Johnny terbangun. Mencuci wajahnya. Tiba-tiba tangannya tergigit dari dalam air. Ia menarik tangannya. Belumuran darah. Temannya Mike menembak ke arah laut. Perwira melihat tangan Johnny. Ada tiga gigitan. Satu kuku sudah tidak ada. Tapi tangan masih ada. Ia membungkus luka Johnny. Menyuruh balik badan. Menekan luka. Beberapa hari kemudian. Mereka masih menyelamatkan diri. Setiap bangun. Mencatat. Minum darah hiu. Seteguk. Langsung dikembalikan. Tidak minum banyak. Tapi dengan cepat. Air juga habis. Mereka berdoa turun hujan. Johnny berusaha menangkap ikan. Tapi tidak beruntung. Bisa menangkap hiu lagi. Hari ke-15. Ada seekor burung di perahu karet. Johnny ambil pistol. Mengarahkan. Dan berhasil menembak. Perwira lihat. Tapi saat itu. Di dalam laut ada seekor hiu. Perwira bergegas berenang. Johnny mau bantu. Tapi pistol tidak ada peluru. Mereka mendekat ke perwira. Hiu sudah mendekat. Dengan cepat. Ia berhasil diselamatkan. Hiu. Datang ke arah mereka. Hanya melewati mereka. Tidak menyakiti. Mungin. Tuhan tidak ingin mereka mati. Hari ke-12. Tubuh Johnny terbakar. Kulit wajahnya juga terkelupas. Paling putus harapan. Perwira bilang. Harusnya lihat pulau di hari ke-34. Tapi ini tidak ada. Pasti ada kesalahan. Putus asa. Johnny marah ke perwira. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Setelah semua tenang. Tiga orang mulai rencana. Hanya berpegang pada tali. Untuk dapat kesempatan. Ia menyesuaikan pikirannya. Memotong sepatunya. Ia dan Johnny pegang. Dan mulai mendayung. Di depan. Masih laut yang luas. Hari ke-30 di laut. Tubuhnya sudah terlupas. Tangannya sudah terlupas. Seperti menunggu kematiannya. Hanya bisa pasrah. Berdoa lagi. Minun di hujan turun. Lapar. Tunggu burung datang. Menembak. Untuk melaluinya. Tapi sekarang. Keberuntungan tidak datang. Hanya tunggu mati. Mereka berjuang mendayung. Terus mendayung. Awan gelap muncul. Oambak laut mulai besar. Mereka pikir keberuntungan datang. Buka baju untuk ambil air hujan. Hujan ini besar dan dingin. Saat hujan berhenti. Mereka merasa ada keanehan. Awan hitam tidak pergi. Menutupi matahari. Langit jadi lebih seram. Ada sambaran petir. Perwira tahu. Mereka mengalami badai. Ombak besar ke mereka. Saat ombak kedua datang. Perwira jatuh. Keduanya bantu. Tidak mudah perwira naik. Dari kejauhan. Ada ombak besar lagi. Ia kaget. Karena ombak. Menerbalikan perahu. Tidak berapa lama mereka bersiap. Dihempas ombak. Mereka terbalik dan di bawah perahu. Tapi Mike tidak ada. Keduanya terus mencarinya. Akhirnya menemukan Mike. Perwira terus berusaha. Di situasi ini. Kapal dibalik lagi. Akhirnya. Tidak ada ombak lagi. Mereka berhasil selamat. Esok harinya. Mereka hanya tunggu kematian. Malam itu buat mereka kehilangan tenaga. Perwira kangen istrinya. Johnny seperti melihat. Di tengah laut ada seorang wanita cantik. Ia mulai berhalusinasi. Agar bisa bertahan hidup. Mereka menaruh tangan ke dalam air. Dengan putus harapan. Tidak berapa lama. Mike tidak bergerak. Tatapan kosong. Terlihat seperti sudah mati. Kaki mereka sudah kurus. Tangannya terlihat terbakar. Saat itu. Perwira sudah tidak tahan. Ia mengambil air laut. Dan minum. Pasrah. Tidak tahan lama. Tiba-tiba. Johnny melihat. Di depan. Ada hijau-hijau. Perwira berusaha. Balik badan. Mereka mulai senang. Betul. Ada sebuah pulau. Ketiganya berpelukan. Menangis. Daratan. Daratan. Menggunakan tenaga terakhir mereka. Ke arah pulau. Terakhir. Ombak besar menabrak. Mereka didorong ke pulau. Saat itu. Ada harapan. Terbaru. Mereka 34 hari di tengah laut. Ini cerita nyata perang dunia 2. Saya terkejut. Dan juga terharu. Mereka menghadapi kematian dan keberanian. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.